Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama saya Galuh kali ini saya akan bercerita tentang sebuah alat ini baru saya beli cuma plastiknya sudah saya buka ya buat unboxing ke penjual nah teman-teman ketika membeli alat ini apa saja sih yang didapatkan nah saya membeli warna biru turkis nih nah ini alatnya ini bahannya ini bahannya metal dia sudah di dalamnya itu sudah ada coilnya yang 0,30 cuma sudah saya ganti jadi 0,15 saya tuker ya sudah saya isi juga nih sudah saya isi juice dari freaking donuts strawberry barnya pake PRK 3500 mAh nah untuk tampilannya seperti ini ini bahannya nih kayak metal gitu ya udah ini tampilannya kalau menurut saya sih tampilannya keren nih dan untuk membuka si ini si kotak cairanya nih di bagian atas nih ada ada apa kayak nah ada santolannya nih jadi tinggal sambil ditekan ke bawah ya nah karena ini nge-pair tuh ini buat isi liquid tinggal dibuka karetnya seperti itu dan trip tipnya bisa dicopot bisa gonta ganti nih udah untuk airholenya tinggal diputer-puter bagian bawah jadi gak usah ribet gonta ganti lubang airholenya ya tapi ini langsung diputer aja enaknya udah sih ini bagian ini bagian depan tampilannya ini sudah terbaca 0,17 ohm sudah saya ganti ya bukan yang bawahnya lagi ini buat ngaturnya seperti biasa naik turun saya biasa 60 watt buat ngelock min sama plus tekan nah ini ngelock jadi wattnya gak naik turun ya udah tampilan seperti ini cuma saya gak tau ya ini body dengan bahan seperti ini dan setnya seperti ini apakah akan lecer-lecer atau tidak saya belum ini ya nanti kalau misalkan ternyata lecet-lecet saya buat video lagi lah yang terbaru udah kita bongkar lagi apa lagi yang didapatkan nah oh iya teman-teman yang suka pakai RBA juga nanti di dalam ini sudah termasuk ya ini perlengkapannya RBA-nya juga sudah dapat RBA-nya ini ya tinggal pasang koilnya adaptor buat si mod buat firing buat driven ini sudah ada perlengkapan nah ini koil yang 0,30-nya yang saya ganti sama udah perlengkapan alat-alat spare part-nya aja jadi teman-teman yang mau beli gak usah beli kotak-kotaknya lagi ya RBA-nya lagi sudah dikasih kita singkirkan udah buat tampilan seperti ini mungkin langsung kita coba aja dari rasanya ini saya pakai 0,15 ohm oke teman-teman tadi tampak dekatnya ya sekarang kita coba untuk si alat ini oh iya tadi saya sempat coba nih ini ada beberapa baterai ya mungkin entah ya entah ada baterai khusus atau gimana saya pakai merek pakai dua merek berbeda autentik semua dia ketika 100% disini tenaganya full gitu maksudnya keluarnya maksimal tapi ketika sudah 70% 60% si kapasitas baterai disini tidak kuat jadi firing mah firing dia cuma tidak tidak joss lah gitu makanya saya pakainya yang VRK kalau pakai VRK dia normal sampai ke baterai habis juga tetap firing di coil yang 0,15 ohm tapi kalau dicoba di 0,30 dengan baterai yang 60 watt itu masih kuat jadi buat teman-teman mungkin nanti kalau punya masalah yang sama entah itu memang dari baterainya yang tidak khusus atau baterainya yang kurang bagus atau mungkin alatnya alat punya saya yang sedang bermasalah nanti silahkan komen aja kalau mempunyai masalah yang sama langsung aja kita coba saya pakai juice Frank and Donuts yang strawberry saya tahu banget rasanya ini sudah habis beberapa botol oh iya nih buat disini buat teman-teman yang pemula sama seperti saya kalau bingung cari watt itu kan bisa dilihat dari voltage-nya 3,8 sampai 4,2 itu biasanya rasa yang maksimal nah ini kalau di alat ini kelihatan ada di sebelah sebelah sini sebelah sini ketika di firing ada berapa wattnya eh berapa voltage-nya oh iya nanti kalau disini enaknya tuh kita bisa ngeliat berapa voltage kalau kita pakai RBA nanti ya tuh tuh di sebelah sini ada voltage-nya 3,3 jadi kita bisa menyesuaikan mau berapa voltage-nya langsung aja kita coba mainnya di 60W buat hasil cloud yang didapatkan juga teman-teman bisa melihat sendiri buat air hole-nya air hole-nya saya buka semua ya coba buat air hole-nya saya tutup jadi setengah ini setengahnya saya buka lagi full teman-teman buat yang 0,15-nya buat saya dari layernya rasanya itu gak terlalu muncul jadi agak sedikit kurang jadi rasanya tidak terlalu muncul kalau air hole-nya dibuka full itu manisnya dapat tapi kalau ditutup jadi setengah itu manisnya berkurang penilaian saya ya terus apa ya layernya agak sedikit turun tapi dia ada sedikit berasa tapi turun ya tidak semaksimal biasanya saya pakai IO di merek lain itu rasanya sedikit muncul kalau ini agak di bawahnya kalau dibuka full ya puff-nya aja mungkin terlalu plong cuma manisnya keluar tapi kalau ditutup setengahnya gak keluar manisnya udah setelah ini saya akan mencoba RBA-nya saya coiling saya pakai oke teman-teman sudah saya pasang RBA untuk proses coiling-nya tidak saya tampilkan ya karena cukup memakan waktu karena saya baru pertama punya alat ini yang pakai RBA ini pemasangannya cukup dicopot pasang sudah ada apa konektor buat ke mode-nya yang buat firing buat driven nanti silahkan teman-teman coba pelajari saja ini settingan yang saya pakai ini mungkin settingan maksimal beberapa kali saya coiling rasanya kurang maksimal dan ini mungkin yang terakhir dengan coil yang sama mungkin nanti saya akan mencari coil yang berbeda nanti kalau sudah ada coil yang pas banget nanti akan saya buatkan videonya lagi nah untuk pemasangan itu mudah ya ini kan peri ya bagian sini peri ya jadi di tekan ke bawah pekan ke bawah nah sudah pas tutup ini panelnya juga kenceng banget magnetnya ini saya dapatnya 0,39 ohm coba saya main 40 watt itu 3,9 nah enaknya alat ini bisa ngeliat voltage-nya juga ya berarti maksimal sekitar 45-an mungkin mungkin ya sampai dapat 4,2 coba aja baru kapas baru biasalah biasanya kurang enak saya pakai baby alien terus kapasnya tipis tipis banget biasa di suir-suir apa namanya saya pakai kapasnya atau mis hyper blend langsung aja kita coba oh ini apa si lubang udaranya belum dibuka full saya suka yang long saya sedang melihat dari si tidak ayat saya naikin ke 43W 4,1 voltage-nya nah ini untuk settingan maksimal yang saya bisa dengan koil ini pertama dari segi manis itu lebih turun daripada koil mesh yang bawaannya yang kedua untuk rasa juga tipis kalau disebut hambar sih enggak ada sedikit rasanya dan buat teman-teman jangan menyamakan Ayo sama dengan RDA karena kenikmatan nge-prep itu bukan dari alatnya bukan dari apa oh ini bagus ini enggak bukan tapi kenikmatannya itu ya diri kita sendiri kalau selama kita menikmati ya berarti rasanya enak karena penilaian saya belum tentu sama dengan teman-teman mungkin kata saya enak kata teman-teman enggak ya itu kan pribadi masing-masing ya tapi untuk penilaian saya dari rasa dari manis ini agak sedikit kurang buat air bawaannya ya mungkin untuk sementara saya paling menggunakan koil mesh bawaannya itu ya yang 0,15 utamanya mungkin itu yang saya gunakan teman-teman terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan apa yang saya ucapkan mungkin ada yang pihak-pihak yang tersinggung atau seperti apa karena ini pure dari penilaian saya pribadi dan mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau mencari Ayo gitu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati